Mantap ya kita lihat oh tiba-tiba ada yang marah disini ya wow bentar powernya 5 juta level 70 power 5 juta kebohongan maha dasyat apalagi ini iklan berikutnya nah menurut gue ini adalah iklan yang paling kontroversial yang pernah ada. Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang iklan atau ads dari ROO yang tersebar di sosial media kayak Facebook, Instagram dan juga Youtube. Jadi beberapa hari belakangan ini gue dikirimin iklan dari ROO yang menurut gue cukup unik, lucu, kreatif tapi beberapa diantaranya bisa dikategorikan sebagai fake ads atau iklan bohongan. Iya contoh dari fake ads itu yang biasa ada di game mafia-mafia gitu yang kayak gini. Nah ini orang naik motor ya lalu jatuh oke lalu ketemu sama bos dan ya dia tiba-tiba agree to join dan naik level. Ya naik level terus tuh kurang lebih kayak gitu berubah jadi bos ya kurang lebih kayak gitu. Nah tentunya ROO punya iklan modelan kayak gini makanya dihujat. Oh tidak otaku hilang. Nah hari ini kita akan sama-sama lihat kira-kira akan seperti apa ads atau iklan dari ROO ini. Tapi sebelumnya disclaimer dulu gue buat video ini bukan untuk ngejelekin ataupun ngejatuhin ROO. Karena menurut gue sendiri ROO adalah game yang bagus banget dan ya sampai sekarang masih rame banget. Masih banyak banget yang semangat main oke. Oh iya kalau memang kalian masih semangat main dan mau top up mendingan kalian top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Caranya kalian tinggal kunjungin aja website Kevin Store di KevinStore.id. Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu oke. Lalu scroll ke bawah pilih gamenya disini gue ambil contoh Ragnarok Origin oke. Nah lalu pertama masukin dulu data akun masukin secret code. Secret code ini bisa dilihat dari menu setting. Lalu pilih server dan masukin nickname. Kemudian pilih nominal top up yang kita mau. Lalu terakhir tinggal pilih metode pembayaran dan masukin nomor WhatsAppnya. Selesai. Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagram Kevin Store linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke jadi kita akan langsung lihat iklan pertama dari ROO. Let's go. Oke jadi ini dia iklan yang pertama kita lihat seperti apa ya. Ya. Babe comeback. Oke. Swordman level 1. Ya. Kita lihat sepertinya dia ditinggalkan ya. Hmm. Oke. Ya don't worry I got plenty. Hmm. Wih di tangannya berapi. Wah tiba-tiba dia berubah. Bentar. Ini kenapa dia tiba-tiba jadi tinggi gini dari karakter yang bantet ya. Wow. Jadi ganteng gitu tiba-tiba. Dan itu. Wah senjata bintangnya banyak banget. Name saber. Gear score. Ini senjata AP coba. Ya ampun. Luar biasa adsnya. Oke. Kita lihat. Dan ceweknya langsung jatuh cinta dan mau. Iya. Luar biasa dasyat. Ini adalah contoh dimana kata-kata lu punya duit. Lu punya kuasa sangat berlaku. Mantap. Di luar nurul gak habis pikirin dan gak masuk haikan. Iya. Sayang banget ROO punya ads modelan kayak gini ya. Padahal sebenernya gamenya bagus. Ads kayak gini menurut gue gak perlu sih. Oke. Ya kita akan lanjut ke ads berikutnya ya. Oke. Ini adalah ads yang kedua ya. Diawali dengan seorang Knight level 50. Tapi bajunya masih pake novice. Dan juga seorang sniper level 70. yang lagi ciuman. Oke. Kita start aja kali ya. Mantap. Iya. Kita lihat. Oh. Tiba-tiba ada yang marah disini. Iya. Wow. Bentar. Powernya 5 juta. Level 70. Power 5 juta. Kebohongan maha dasyat apa lagi ini? Astagfirullah Uhti. Itu perbatan tercelah. Dan dia harus habis berapa untuk sampai power 5 juta coba? Gak logis. Oke. Lanjut. Iya. Widih. 3 MVP cards. Mantap. Iya. Oke. Wow. Tiba-tiba dia berubah menjadi Master Smith level 99. Dan equipnya merah semua plus 20 rata. Itu sebenarnya bukan equip merah sih di game aslinya ya. Itu equip ungu. Tapi yang gak apa-apa. Namanya juga iklan. Oke. Equipnya plus 20 rata. Lalu padnya ini. Wow. Tiba-tiba ada 3 pad SSS. Oke. Mantap sekali. Ada Dunel. Ada Antasia dan ada itu pad baru yang bakal rilis ya. Gue lupa namanya apa. Lalu juga ada cardnya Maya, Moonlight, Dracula dan juga Org Hero. Luar biasa tajir nih orang. Oke. Lanjut. Bentar. 20 milion power. 20 juta power. Buset. Makin gak logis. Ini dia jual negara apa gimana nih? Pada bapak engkau. Oke. Kita lanjut. Ya. Oke. Disini dia bilang. Bentar. Kita balikin dulu. Dia dapet power 20 juta. Karena dia melakukan 100 free draws upon login. Baru login dapet 100 free draws. Sebenernya ini agak mustahil ya. Karena 100 kali draw untuk pet aja itu baru dapet pet S. Pet Legend itu harus 120 kali. Jadi gak mungkin banget dia sampai powernya 20 juta. Oke. Sangat tidak logis. Kita lanjut lagi. Ya. K.O. Oke. Ya ini apa? Oh ini adalah code-nya ya. Gue gak tau ini masih bisa apa enggak. Karena udah lama videonya. Dan ini gameplay tambahannya. Wow. Ini Archer dari mana yang bisa begini? Bentar. Bentar. Kita mundurin lagi dikit. Gue pengen lihat. Kita play lagi. Wow. Itu ada skill lompat-lompat gitu. Gimana caranya coba? Wih. Ini dari game money. Coba astaga. Dan itu equip banyak bener tiba-tiba. Oke. Agak gak logis. Tapi ya kurang lebih. Itu dia iklannya. Agak lucu. Tapi ya kreatif. Sayangnya ini masuk ke dalam kategori fake ads. Oke. Untuk iklan berikutnya dirilis di tanggal 11 Agustus 2023 ya. Oke. Isinya kayak gini. Game designers are on holidays. But I can stop playing this fancy game. Wow. Iya. Desainnya sangat simple sekali. Ini tapi kreatif banget menurut gue. Untuk adsnya ya. Jadi ini cukup bisa bikin orang ngeliat. Karena adsnya terlihat sangat simple sekali. Desainnya ya. Oke. Jadi bisa bikin orang ngeliat penasaran ini game apaan. Oke. Login for 100 free draws and guaranteed S tier pad. Iya. Pada kenyataannya saat player baru ini dapet pad tier S. Mereka akan kecewa. Kenapa? Pad tier S itu biasa aja. Yang dicari pad tier S S atau legendary. Apalagi pad mengerikan kayak Fire Lord. Bisa-bisa rakyat jelata satu hit langsung ke uninstall ROO-nya. Mama kita tuh miskin ya. Ya tapi menurut gue iklan yang satu ini tetep kreatif ya. Karena dia mengandalkan desain yang sederhana banget. Dan cukup menarik. Oke. Lanjut. Iklan berikutnya. Nah menurut gue ini adalah iklan yang paling kontroversial yang pernah ada. Oke. Jadi ini dirilis di tanggal 12 Juli. Isi iklannya kayak gini. Day 1 level 40 dan equipnya masih biru semua. Day 7 level 90 dan dia udah pegang Fire Lord. Dalam 7 hari dia pegang Fire Lord. Ini kalau kagak Sultan maka gak mungkin bisa ya. Oke. Ya. Dan juga equipnya udah langsung. Ya itu ungu semua sih harusnya sih. Oke. Dan juga untuk sampai ke level 90 dalam 7 hari. Itu mustahil mau gak tidur kayak apapun itu gak bisa. Karena ROO ini XP-nya dibatasin banget. Jadi gak mungkin banget dari level 40 sampai 90 itu cuma 7 hari. Impossible. Ya tulisannya New Class Celebration. 100 pre-draws. Tapi gak dijelasin class baru apa yang ada disini. Kayaknya sih maksud dia disini itu lebih ke alkemis ya. Karena bulan Juli kemarin perilisannya deket sama alkemis. Kurang lebih gitu. Nah iklan yang satu ini dihujat sama netizen. Iya. ROO dapet hujatan yang cukup banyak karena iklan yang satu ini. Kita akan bacain beberapa komennya ya. Oke. Yang pertama dari Kazumi Cihan. Day 7 retired. Hari ke 7 pensiun. Ya itu mungkin lebih masuk akal. Oke. Lalu berikutnya dari Dan Angelo. 7 years. 7 years. 7 tahun baru dapet. Ya ini mungkin lebih realistis. Karena untuk dapet Fire Lord itu mahal banget. Kalau gak top up ya gak bisa. Mungkin bisa dengan cara jual ginjal. Astagfirullah aku sumpah ikal bangkrut. Iya. Tapi mungkin 7 tahun bisa sih dapet Fire Lord. Oke. Lanjut. Dari Dredge Vida. Ya sure. 7 days. I've been playing everyday. And I don't look like this. LOL. Iya. Ya oke. 7 hari. Gue udah main setiap hari. Tapi gue bahkan gak terlihat seperti ini. Ya karena memang itu gak realistis. Dalam 7 hari sampai level 90 itu gak mungkin. Oke. Apalagi untuk orang yang main di server baru. Rasanya itu gak mungkin. Bahkan orang yang main di server lama aja. Itu butuh waktu sekitar ya 3 bulan. 2-3 bulan untuk sampai ke level 90. Gak mungkin 7 hari doang. Oke. Ya. Kita lanjut lagi dari Sandi Setia Adi Laksono. Nah ini dari orang Indo ya. Beuh kebohongan. Ya tapi namanya juga iklan. Bebas-bebas aja. Kadang memang harus ada jebakan Batman ya. Wow primitive. Lalu lanjut dari Nukari Al Yahya. Number 1 pay to win. Game nomor 1 paling pay to win. Better change from Ragnarok to Petnarok. Ya ini adalah julukan yang sering dilontarkan kepada ROO ya. Petnarok. Since many players die in PvP cause of enemy pet. Ya memang. Cuma di server global ini. Pet itu ikutan di GVG. Jadinya ya sampai sekarang itu diprotes. Tapi ROO gak dengerin. Ya. Jadi ya kita terima aja. Apalagi sebagai rakyat jelata ya. Kita cuma bisa nikmatin aja. Oke. Lalu lanjut. Oh ternyata udah selesai ya. Jadi kurang lebih itu dia tadi beberapa hujatan dari netizen tentang ads terakhir yang ini. Iya. Karena menurut gue ini adalah ads yang paling gak realistis. Ads lainnya sebenernya bisa dikategorikan sebagai fake ads juga. Tapi ya masih lucu gitu. Masih seru-seruan. Tapi ads terakhir itu agak bahaya menurut gue sih. Oke. Ya jadi itu dia tadi beberapa ads dari ROO yang menurut gue cukup unik, lucu. Dan ya ada yang fake ads juga. Oke. Gimana menurut teman-teman tentang iklan dari ROO ini? Apakah emang wajar-wajar aja? Atau sebenarnya gak boleh? Coba share di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye.